Kita sudah kehadiran kakak penyelam di kawal-kawal Dengit Kerapu, Ikar Pari, Botana, kakak Kuni, kakak Merah, Penyelam dan juga ada... Wow, ngasih lampu yang tangan dulu dong. Hai! Waduh, tepung tangannya mana yang menjelap profesionalnya ya. Sekarang dari sini, kita akan langsung berkenalan dengan biota-biota ikan yang ada di dalamnya. Saat ini, akuan utama kami sudah ramai. Karena ikan-ikan yang ada di dalam ini semuanya sudah bergondor dan sudah berkumpul. Karena ikan-ikan ini diberi makan dengan cara disuasin secara langsung yang diletakkan di dalam ember. Di sini adik-adik ada ikan yang ukuran besar sampai ikan yang ukurannya kecil. Adik-adik mau kenalan dengan ikan yang besar atau kecil dulu? Ada ikan besar. Dia ini badannya pipi atau gepeng. Dan dia punya racun di bagian ekornya. Namanya ikan apa dikadi ini? Pari! Kurang kompak. Ikan apa? Pari! Ikan pari ya, yang dimanaikan pari ini adalah salah satu ikan yang cukup beracun, teman-teman. Milias racunnya yang ada di ekornya. Kalau misalkan kakak penyelang kami ini tertancap di bagian tangan atau kakinya, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau misalkan tertancap di bagian dada, itu bisa menyebabkan meninggal dunia seperti tragedi yang dialami oleh salah satu peneliti buaya dari Australia yang dia ingin meninggal karena dadanya tertancap durikan pari. Namanya siapa? Yang tertancap durikan pari. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya? Si Proberkirwin. Jauh tewas akibat adanya tertancap durikan pari. Dan kakinya kembali. Dan lihat teman-teman di sini. Ikan pari adalah tergolong ikan yang dimana dia ini masuk kategori ikan batu ideya. Atau ikan bertulang muda atau ikan bertulang rawat. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa ikan pari ini adalah salah satu ikan yang dia masih saudara dekat dengan si ikan hiu. Karena ikan hiu juga masuk dalam kategori hewan batu ideya. Yang dimana 98% tulangnya adalah tulang muda atau tulang rawat. Sama seperti ikan hiu. Dan lanjut lagi teman-teman. Kalau ada empat iya ikan pari yang semuanya dampak dan semuanya disuapi. Kalau ada kakak penyelam. Kak Rizvi, kenapa sih kak? Kok ini ikan parinya tidak menyerah kakak penyelam? Karena ikan parinya tahu bahwa kakak penyelam datang ke sini dengan membawa pesan damai. Yaitu dengan membawa makanan yang akan diberikan kepada si ikan parinya. Dan lanjut. Selain ada ikan pari. Di sini tadi ada satu ekor ikan yang cukup genduk. Ikan yang besar. Namanya ikan apa adik-adik ada yang tahu disini? Kerapu atau ikan batu. Itu betul sekali adik-adik. Ikan kerabu sering sekali dipilih ikan batu karena mereka ini adalah ikan pernafasif. Yang mereka ini sering sekali bersembunyi di selasalah dari peningguan kanan. Untuk berkamuflase atau menyamar. Nah. Ikan kerabu adalah tergolong ikan yang memiliki cita rasa yang berbeda dari ikan-ikan yang lain. Betul? Harganya atau bagaimana? Maha. Tetapi apabila teman-teman mengkonsumsi ikan kerabu itu ada batas maksimalnya. Yaitu hanya mencapai sekitar 5 kilogram saja. Karena kalau ikan kerabu ini dagingnya atau ikannya sedia di atas 5 kilogram. Lebih sempat 10 kilogram itu sudah memproduksi racun. Dan para kutnya adalah si guatela yang dimana kalau termakan oleh kita. Itu bisa menyebabkan masuk ke rumah sakit atau berbedaan sampai meninggal dunia. Nah. Dari kerabu ini ada tergolongi hewan atau ikan. Jadi menandai ini memiliki dua pelamin. Atau pelamin ganda. Yang disebut dengan Hermafrodis protodimi. Dan selain ada ikan pari dari kerabu. Kita sebetulnya juga memiliki cita yang lain yaitu adalah penyuh. Dan juga ikan pari. Maksud kami ikan iu. Dan dimana saat ini mereka ini belum maju ke depan. Sepertinya mereka ini saat ini masih ada di belakang. Oke lanjut. Berikutnya kak ada ikan yang disini nih. Ikan yang kecil-kecil. Tapi jumlahnya banyak. Sepertinya adik-adik kita ke satu ini sedia berkumpul disini. Kecil-kecil lebih banyak. Kenapa kak mereka ini kok berkumpul? Karena mereka ini adalah salah satu hewan. Dimana dia ingin mereka berkuli atau bergerombol atau berkumpul. Kenapa? Ya. Karena kalau ikan ini berkumpul. Mereka ini akan jauh kelihatan lebih besar. Dari sepeda-peda yang ingin memakannya. Dan juga kalau mereka berkumpul. Mereka ini mudah sekali untuk menemukan pasangannya. Atau lihat. Ikan parunya langsung kewakil dan langsung mengunyah-unyah makanannya di dalam mudahnya ya. Oke lanjut lagi. Ikan ini. Ya kecil-kecil namunnya apa sih? Karena kikot jumlahnya banyak. Ini adalah ikan botana. Ikan apa dikini? Botana. Botana. Namun selain. Biasa menyebut ikan ini dengan sebutan ikan begah. Atau ikan pisau. Karena ikan ini membawa pisau di ekor atas dan ekor bawahnya. Jadi dimana cukup tajam dan cukup untuk melukai dari mangsa-nya atau lawan jenisnya atau lawannya. Jadi dimana ikan ini apabila terjara atau terjaring oleh Bapak Mulayan. Ini bisa merusak atau merupik jarak yang dibawa oleh Bapak Mulayan. Karena ikan ini biasanya berkuli dan mereka ini akan lebih kuat apabila tertangguh dengan koloninya. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi. Selain ada ikan botana atau ikan pisau. Kita juga memiliki spesies hewan lain yang ada di atas. Badannya berwarna silver. Badannya besar. Dan dia ini memiliki gigi seperti paku. Ikan tersebut adalah ikan giant traveling. Atau biasa disebut dengan ikan kue. Yang memiliki nama panjang adalah kue gerong. Karena disini ada spesies kue gerong dan kue macar. Dan untuk kue macar, dia ada di belakang tuh. Yang memiliki garis kebawah putih hitam dan memiliki ekor berwarna kuning. Itu adalah kue macar. Namun yang di atas silver, itu adalah ikan giant traveling atau kue gerong. Dari mana ikan jisi atau giant traveling ini adalah salah satu ikan endemik dari lautan. Biasanya, bagi ayah yang menyukai orang-orang yang spot fishing atau memancing di lautan bebas, dia akan menunggu pancingan tersebut atau upannya dimakan oleh ikan giant traveling ini. Karena ikan giant traveling ini adalah salah satu ikan yang memiliki tenaga yang cukup besar. Yang dimana bisa membuat jorong atau pancingan ayah yang menyukai pancing ini sampai melengkung. Dan biasanya akan beradu mekanik dan adu kekuatan dengan si ikan giant traveling dan juga si ayam yang sedang menanti. Ikan giant traveling ini adalah ikan batuan karang dan ikan lautan. Dan dimana ikan ini dapat menang cepat itu dengan kecepatan 75 km per jam. Ketika dia ini berada di dalam permukaan atau di dalam jaring air yang laut. Seperti itu ya. Lanjut. Kakak penyelam kami di MBL ini bawa beragam jenis makanan. Ada ikan tonggol, ada ikan kebun, ada ikan kelar, ada cumi-cumi, dan juga ada tentakel dari burita. Yang dimana mereka ini kita kasih makan dengan varian yang berbeda-beda. Karena ikan ini memiliki nasi makan atau flera makan yang berbeda-beda juga ya. Adik-adik disini siapa yang mau menyelam disini? Malah mau menyelam disini. Bisa berenang ya? Tidak. Jangan khawatir. Kalau adik-adik atau pengunjung ingin merasakan sensasi menyelam di siun ancol. Bagi para pengunjung yang belum memiliki lisensi, Anda hanya cukup membayar sekitar 850 ribu rupiah saja. Nanti teman-teman akan bisa diving disini seperti kakak penyelam dan juga sudah banyak artis-artis atau selebriti yang sudah merasakan diving disini. Namun apabila teman-teman tidak memiliki lisensi, itu bisa yang namanya diving disini jangan hanya cukup membayar 650 ribu rupiah saja. Kalau mau hubungi, silahkan bisa mengecek langsung di astro.com atau menghubungi sisa informasi di siwa ancol. Dan lanjut lagi teman-teman, selain ada yang namanya kakak penyelam, disini juga ada hewan lain. Ada koreir, ada geplis atau ikan gebel. Makanannya sudah habis, kasih lambayan tangan dulu dan kasih kakak penyelam ya. Dan tepuk tangan yang mana nih untuk kakak penyelam luar negeri Aresa ya. Terima kasih telah menonton!